Hai Kak, berjumpa lagi dengan saya di channel Michelle Sin Jadi di video kali ini kita akan membuat dopet rajut Dengan bentuk yang sederhana seperti ini Tapi kita akan bermain warna Yaitu warna ombre Hanya dengan menggunakan benang polos saja Dan untuk bagian depan kita hiasi dengan manik-manik Kita juga memasang poch holder-nya ini Dan untuk kancingannya kita menggunakan kancing magnet Seperti ini Cantik sekali untuk warnanya Kalian bisa menggunakan benang dengan warna-warna yang kalian suka Contohnya seperti ini Dan langsung saja kita siapkan bahan Untuk bahan kita menggunakan benang poli cherry Dengan 8 warna benang yang berbeda Untuk bahan selanjutnya kita menggunakan putih arah sintetis Kemudian kancing magnet Dan untuk hook saya menggunakan hook nomor 5 Karena kita akan merajut benang dobel Dan untuk warna pertama saya menggunakan benang biru tua Digabung dengan benang biru sedang Langsung saja kita buat tusuk rantai Sebanyak 47 Plus 3 Jadi jumlahnya nanti akan ada 50 tusuk rantai Kita buat dulu tusuk rantai sebanyak 47 Nah kita sudah dapat 47 Kemudian kita tambah 3 lagi Dan kemudian kita akan membuat tusuk double crochet sebanyak 47 Dan sampai jumpa di video ini nah kita sudah selesai membuat tusuk double crochet di baris pertama ini kita masuk baris yang kedua untuk baris yang kedua ini kita hanya akan membuat tusuk single crochet saja sebanyak 48 kita sudah selesai baris yang kedua sebelum masuk baris yang ketiga kita akan mengganti warna benang kita ganti warna biru tua ini dengan warna biru muda kita potong dulu benang warna biru tuanya kemudian kita ganti dengan warna biru yang lebih muda lagi dari biru yang ini kita masukkan caranya seperti ini kemudian kita lanjutkan baris yang ketiga yaitu kita membuat tusuk rantai sebanyak 3 kali dulu kemudian kita akan membuat tusuk double crochet sebanyak 47 kali dan untuk sisa benang ini kita masukkan di sela-sela kita merajut nah seperti ini dan baris ketiga sudah selesai untuk baris selanjutnya kita akan membuat tusuk single crochet seperti baris yang kedua oke kita sudah selesai di baris keempat sebelum kita masuk baris yang kelima kita akan mengganti benang warna biru sedang ini kita potong dulu benangnya kemudian kita akan mengganti benang dengan warna coklat muda oke kita lanjutkan baris yang kelima untuk baris yang kelima kita awali dengan tusuk rantai sebanyak 3 kali kemudian tusuk double crochet sebanyak 47 seperti biasa untuk sisa benang kita masukkan di sela-sela racutan kita biar rapi setelah kita membuat tusuk double crochet kita masuk baris yang keenam kita akan membuat tusuk single crochet selanjutnya nanti kita langsung bertemu di baris yang ketujuh ya oke untuk baris kelima dan keenam sudah selesai saya sudah membuat tusuk double crochet dan single crochet kemudian kita masuk baris yang ketujuh sebelum masuk baris yang ketujuh kita ganti warna benang biru muda dengan warna selanjutnya jadi intinya setiap satu warna benang kita menggunakannya dua baris kemudian kita ganti warna yang selanjutnya kita masukkan warna selanjutnya saya menggunakan benang warna cream ini kemudian kita masuk baris yang ketujuh kita akan membuat tusuk rantai dulu tiga kali kemudian kita membuat tusuk double crochet sebanyak 47 setelah baris yang ketujuh nanti selesai kita masuk baris yang kedelapan untuk membuat single crochet sebanyak 48 kita sudah selesai kita sudah membuat tusuk double crochet dan single crochet kemudian kita akan mengganti warna benang coklat muda ini dengan warna selanjutnya untuk warna selanjutnya saya menggunakan benang dengan warna ungu yang paling muda kemudian kita masuk baris yang ke sembilan kita akan membuat tusuk double crochet setelah membuat tusuk double crochet ini kita lanjut baris ke sepuluh untuk baris yang ke sepuluh kita hanya akan membuat tusuk single crochet saja sebanyak 48 jadi untuk tusuknya kita bergantian yaitu double crochet kemudian baris selanjutnya single crochet kemudian double crochet dan single crochet lagi jadi kita hanya akan ulang-ulangi saja dua tusuk itu dan untuk benang kita juga menggunakan tiap dua baris kita ganti benang lagi kemudian dapat dua baris lagi kemudian kita ganti benang lagi seterusnya seperti itu kita akan menggantinya dengan warna selanjutnya yaitu ungu yang lebih tua kita lanjutkan hingga 15 baris dan ini sudah dapat 15 baris kemudian kita akan mengelilinginya dengan tusuk single crochet di keempat sisi oke kita buat tusuk single crochet dulu di empat sisi kemudian kita akan nah ini saya sudah selesai membuat tusuk single crochet di 4 sisi ini kemudian kita tambah 1 baris lagi di sisi yang ini kita akan membuat tusuk single crochet disini oke kita buat dulu tusuk single crochetnya nah ini saya sudah selesai kemudian untuk yang 1 baris ini kita letakkan di depan kemudian kita hitung dari sudut ini 15 tusuk rantai kita hitung 15 kita dapat disini kemudian kita akan membuat pinggiran disini untuk pertama kita buat tusuk single crochet 3 kali kemudian tusuk rantai sebanyak 3 kali 1 2 3 kemudian kita membuat 3 di sisi cluster kita ambil benang masukkan disini kita kaitkan kita ambil lagi benangnya sampai 3 kali kemudian kita gabung jadi 1 seperti ini kemudian untuk bawah kita skip 2 lubang kita buat tusuk single crochet 1 kali kemudian tusuk rantai 3 kali seperti ini kemudian kita buat 3 HDC cluster tekankan jadi 1 kita skip 2 lubang kemudian buat tusuk single crochet hasilnya seperti ini kita ulangi hingga selesai hingga ke sisi berikutnya nah untuk sisi ini kita buat 15 lubang lagi ya nah ini saya sudah selesai kemudian kita akan membuat bagian pinggir untuk CH awal kita buat 5 kali kita buat tusuk rantai sebanyak 5 kali untuk warna untuk warna benang terserah kalian mau pakai warna benang yang mana bebas kemudian untuk baris pertama kita buat tusuk single crochet sebanyak 4 kali kemudian untuk baris selanjutnya sama yaitu semua tusuk single crochet hingga 10 baris oke kita lanjutkan membuat tusuk single crochet bolak-balik setiap barisnya kita membuat 4 tusukan dan lanjutkan hingga baris yang sepuluh kemudian membuat diisi dua lubang kita jadikan satu seperti ini kemudian dua kali tusuk single crochet nah seperti ini untuk baris berikutnya yaitu baris ke-12 kita membuat tusuk D isi yaitu dua lubang kita jadikan satu nah seperti ini kemudian satu kali tusuk single crochet nah kita punya dua lubang kita akan isi dengan menggunakan tusuk single crochet hingga ketiga baris selamat menikmati nah seperti ini kita sudah selesai kita buat dua kali seperti ini ya untuk kedua sisi dompet kemudian kita akan gabungkan di sebelah sini dengan menggunakan tusuk single crochet saja selamat menikmati selamat menikmati nah hasilnya seperti ini jangan lupa kita pasang sebelah sisinya lagi disini dengan cara yang sama kemudian kita akan memasang kancing magnetnya sebelumnya saya sudah membuat kotak seperti ini dengan tusuk single crochet lebarnya menyesuaikan dengan kancing magnetnya saja kita pasang kancing magnetnya kemudian kita akan menjahit disini jahit dengan menggunakan jarum jahit kemudian kita akan pasang sebelahnya nah disini kita pasang nah untuk hasil jadinya seperti ini untuk pemasangan mandik-mandiknya kita bisa menjahitnya dengan tangan seperti ini untuk pot shoulder-nya kalian bisa nonton di video sebelumnya cara pembuatan pot shoulder-nya ya ada di video sebelumnya oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat dan mudah dipahami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati